Halo bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini saya berada di rumah ya Malam-malam ini mendapatkan informasi bahwasannya kereta api Jayakarta Yang melayani ruda dari stasiun Jakarta Pasar Senen Tujuan air stasiun Surabaya Gubeng via Jogja Mengalami kecelakaan anjlok 2 as Di petak stasiun gedung gede lemah abang akibat menabrak portip Bisa dibayangkan kecepatan berapa tuh disana ya Mungkin sekitar 90 ke atas lagi ngebut-ngebutnya tiba-tiba nabrak portip Wah keras tuh ya Dan memang videonya sudah tersebar luas di media sosial Rencananya juga hari ini saya ke Jakarta pulang pakai Cikurai Kalau saya jadi aja ke Jakarta mungkin saya bakal melihat momen tersebut Karena kereta api Cikurai yang berada persis di belakang Jakarta Itu mengalami keterlambatan akibat peristiwa ini gitu ya Terjadi tanggal 29 September 2023 Saya pernah tuh kayaknya hantin di petak sana ya Memang perlintasannya gak ada yang jaga Ada sih yang jaga tapi warga lah ya Dan tidak resmi lah ya Semoga kecelakaan tersebut tidak terulang kembali Dan hari ini malam ini masih ada evakuasi untuk lokomotif yang mengalami anjlok Ada NR juga dan untuk rangkaian Jakarta itu kembali melanjutkan perjalanan ke stasiun Surabaya Kubang Saya ada video kiriman dari Kang Kemal Mengenai video Kereta Jakarta ya atau lokomotifnya sedang dievakuasi Saya ada videonya Nanti kita akan tayangkan Silahkan simet ya Ini tuh Roda anjloknya ya Bekas ini Roda anjloknya Bantalannya pada Berbekas tuh Kelihatan sekali ya Berbekas Oh no ada disana Mari kita kesana ya Terima kasih selamat menikmati 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 jalur ya di sehingga kalau ada kereta yang ingin melintas jalur aman terima kasih saya mungkin saya akan nunggu di JPL ya karena nggak mungkin sampai selesai karena udah malam juga setengah 10 ya kita akan ke CBL Oke JPL diarah saya akan videokan mungkin bekas bahan bakar 4-4 klipnya ya pada bekas pendrol juga banyak tadi mana nih barang-barang video Terima kasih.